hai 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 Halo itu lebih pengen tahu enggak sih proses pengerjaan apa saja dan manfaat yang didapat ketika kita melakukan tunang mesin secara rutin di Mega mobilete garas nah kita tanyakan langsung yuk pada alinya nah sekarang kita sudah bersama misterio nih jadi bagaimana Pak ya jadi tune up mesin itu rutin dilakukan tiap 10.000 km supaya menjaga performa mesin tetap optimal nah tune up mesin sendiri itu yang dikerjakan pertama pasti saluran udara mulai dari filter udara itu kita cek kalau misalkan dia kondisinya sudah tidak bagus ya kita ganti supaya aliran udara itu enggak mampet terus setelah di filter udara di belakangnya itu ada throttle body throttle body itu itu step yang ngatur udaranya mesin nah itu juga kita bersihkan nah mobil-mobil yang baru sekarang kan sudah DBW ini elektrik throttle control nah itu pembersihannya juga enggak harus artinya pembersihannya itu harus dilakukan adaptasi atau learning jadi enggak boleh sembarang yang bersih ini nah itu throttle body itu juga kita bersihin terus kemudian setelah dari throttle body belakangnya lagi ada intake itu juga kita bersihkan karena kalau intake itu kotor ya volume udara yang masuk pasti akan menurun juga setelah dari intake dia masuk ke valve di intake port itu juga kita bersihkan nah disitu kita lakukan pembongkaran secara aktual terus kemudian berikutnya udara itu kan masuk nih ke ruang bakar karena mobil-mobil konvensional pada umumnya kan pembakaran ya bahan sumber energinya dari bahan bakar nah di ruang bakar itu pasti dia meninggalkan deposit kotoran kera karbon yang juga harus bikin dibersihin nah ruang bakar itu juga kita bersihkan dengan genital khusus karbon cleaner kemudian kotoran di dalam ruang bakar itu kita angkat sehingga ruang bakar itu volumenya kembali maksimal ya terus enggak hanya itu sampai exos juga kita lakukan pembersihan kita pakai cairan khusus untuk pembersih exos katalitik dan sensor oksiden nah itu baru di salurannya udara nah untuk di salurannya bahan bakar juga sama mulai dari filter bensin filter bensin itu ada jadwal penggantiannya penggantian filter bensin itu setiap 80.000 km itu yang ada di dalam intake kalau misalkan bahan bakarnya kotor bisa lebih cepat bisa Rp40.000 terus kalau yang di luar tanki itu Rp40.000 penggantian filter bensinnya kalau bahan bakar yang dipakai kotor premium atau portalite itu Rp20.000 penggantiannya nah saluran dari bahan bakar itu kan dia terus ke mesin nah di mesin itu ada injektor injektornya itu kita cuci kita bersihkan juga kita ada beberapa metode kita bersihkan secara aktual dan kita juga kombinasi pakai alat seperti itu jadi yang dikerjakan memang benar-benar mulai dari udara masuk sampai udara terbuang mulai dari bahan bakar masuk sampai bahan bakar terbuang nah kalau untuk manfaatnya sendiri untuk peta mesin itu apa aja manfaatnya untuk tutup mesin yang pertama itu pasti ya performa mesin seiring pemakaian pasti menurun dia nah ketika kita lakukan jun-up maka performa mesin itu akan kembali ke optimal itu yang pertama kemudian yang kedua pasti kalau kita lakukan jun-up mesin itu dijauhkan dari masalah-masalah tak berbuka yang ada di mesin yang mengakibatkan kerusakan yang jauh lebih parah jadi preventif ya istilahnya terus kemudian yang ketiga pasti usia mesin itu bisa lebih panjang karena kalau enggak di jun-up nih kotorannya itu pasti menimbulkan gesekan-gesekan yang mempercepatkan usian mesin jadi sebaiknya tune-up itu dilakukan setiap 10.000 km nah jadi gimana Felix sudah jelas banget gak sih penjelasan dari misterio nah jangan lupa ya untuk keviolet jangan lupa tunang mesin setiap 10.000 km yang pastinya di Cegara Surabaya